Bocah 10 tahun pingsan di kaki nenek, kronologi kebakaran hebat toaskan satu wanita. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Selamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Seorang wanita tewas diduga terlalu banyak menghirup asap. Selain itu, seorang bocah 10 tahun hamir saja bernasib sama. Mengutip sripoku.com, korban tewas bernama Dewi Sartika, 50. Ia dikabarkan terjebak di dalam rumah sehingga terlalu banyak menghirup asap saat kebakaran terjadi. Detik-detik kebakaran, api pertama kali terlihat di kediaman Dewi. Sandi, seorang kerabat korban, mengatakan ia melihat asap mengepul dari rumah korban. Ia yang saat itu sedang berada di rumah seketika terjaga ketika pintu rumah digedor tetangga. Sandi langsung mendobrak pintu kamar dan menyelamatkan keponakannya yang masih berusia 10 tahun. Bocah bernama Henrico itu sudah pingsan ketika dievakuasi oleh Sandi. Saat itu, Henrico tergeletak di lantai kamar. Tubuhnya tepat di bawah kaki neneknya, Dewi Sartika. Bahkan Sandi sempat memberinya nafas buatan sesaat sebelum membawa Henrico ke rumah sakit. Menurut Sandi, Henrico sudah lemas dan hidung sudah menghitam karena banyak menghirup asap. Setelah membawa Henrico ke rumah sakit, Sandi bersama warga sekitar juga mengeluarkan Dewi Sartika dari dalam rumah. Namun setelah kurang dari satu jam di rumah sakit, nyawa Dewi Sartika tidak tertolong karena terlalu banyak menghirup asap. Selanjutnya warga sekitar bahu-membahu memadamkan api dengan air. Api baru selesai dipadamkan sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kapolsek Ilir Timur II, Kompol Desi, mengatakan korban meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup asap. Untuk dugaan sementara penyebab kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik dari rumah bagian bawah.